Poco X3 tidak bisa dicas Atau bisa dicas tapi baterai tidak bertambah Udah ganti charger, ganti kabel, tapi tetap aja baterainya gak nambah Tenang, kalian gak sendirian Banyak pengguna Poco X3, X3 Pro, dan X3 NFC ngalamin masalah yang sama Tapi, apa penyebabnya? Dan yang lebih penting, gimana cara ngatasinnya? Di video ini, saya akan bahas penyebab utama dan solusi paling efektif Biar HP kalian bisa dicas lagi, seperti semula Jadi, simak sampai habis, jangan skip Yang pertama adalah cek lubang konektor charger Lihat lubang konektor charger apakah kotor Ada kotoran yang mengganjal, korosi, atau pin rusak Yang kedua adalah cek komponen di board charger Apakah ada komponen yang konslet, konektor yang kotor, atau korosi? Jika kamu melihat ada kotoran atau korosi Kamu bisa bersihkan lubang charger Dan semua komponen di papan charger menggunakan minyak kayu putih Alkohol isopropil, atau thinner Kamu bisa lakukan pengukuran hambatan di setiap komponen Dan tegangan menggunakan multimeter digital Untuk tegangan, pastikan memiliki tegangan sekitar 5V Untuk skema board charger nanti akan saya tunjukkan di akhir video Apabila tidak muncul tegangan 5V di pin charger Kemungkinan lubang charger kamu rusak atau ada komponen di board charger yang konslet Kamu bisa lakukan pengukuran hambatan dengan multimeter digital Jika menemukan komponen konslet, ganti komponen tersebut Namun jika tidak ingin ribet, kamu bisa ganti board charger Yang ketiga adalah cek fleksibel board to board Fleksibel yang menghubungkan board charger ke motherboard Apakah kendor, putus, sobek, atau tidak bisa mengalirkan arus dengan maksimal Kita bisa ukur ujung fleksibel apakah muncul tegangan 5V Jika tidak muncul, berarti fleksibel rusak Kamu bisa ganti fleksibel tersebut Atau jumper dari board charger ke test point V-Bus Kamu juga bisa kerok sedikit pada jalur V-Bus di fleksibel Lalu jumper ke test point V-Bus di motherboard Rekomendasi saya adalah ganti, bukan jumper Jika kamu melihat jumper di video ini sifatnya hanya sementara Karena waktu itu saya belum punya spare part fleksibel Setelah spare part datang, maka akan saya ganti Dan jumper akan saya lepas Keempat, ada komponen konslet di jalur pengisian daya motherboard Mungkin ada kapasitor yang konslet, dioda, bahkan IC Untuk masalah pengisian daya Kamu fokus untuk lakukan pengukuran di jalur V-Bus dan V-Bus Selain dengan cara pengukuran, kamu juga bisa memperhatikan setiap komponen dengan detail Apakah ada komponen yang hangus terbakar atau korosi Skema yang kamu lihat ini adalah gambar jalur pengisian daya dan transfer data Poco X 3 NFC Dan ini adalah gambar jalur charger, transfer data, mikrofon, dan lain sebagainya di subboard Poco X 3 NFC Ini adalah titik-titik untuk mengukur apakah konektor charger rusak Kamu bisa jumper dari titik-titik ini ke test point V-Bus di motherboard Jumper dilakukan apabila fleksibel yang menghubungkan motherboard dan board charger putus Di jalur pengisian daya dan kamu tidak memiliki suku cadang penggantinya Ini adalah jalur pengisian daya di motherboard Poco X 3 Pro Terima kasih telah menonton! Ini adalah jalur pengisian daya, transfer data, mikrofon, speaker, dan lain sebagainya di Showboard Poco X 3 Pro. Semoga setelah nonton video ini, masalah kalian bisa langsung teratasi. Kalau udah coba semua cara, tapi masih nggak bisa juga, mungkin waktunya cek ke teknisi terpercaya atau langsung ke tempat servis. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan info dan tips lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.